Rumah menjadi kebutuhan untuk semua orang Karena dia menjadi tempat orang tinggal Apalagi pada saat pandemi seperti ini ya Work from home menjadi sesuatu yang diwajibkan Di beberapa lokasi Apalagi yang zona merah So, mencari rumah menjadi sesuatu keharusan Tapi di sisi lain ada kendala pada saat Kita beli rumah yang ingin lokasinya strategis Apa aja itu strategis? Aksesnya dua mobil Dekat pintu tol Ada sesion LRT Dan beberapa hal lainnya gitu ya Yang menunjang Tetapi terbatas di dalam anggaran Untuk membeli rumah tersebut Sekarang kita bahas 5 tips Membeli rumah di lokasi strategis Tapi harga ekonomis Pertama, beli rumah di daerah kota satelit Atau kota pendukung, penyokong dari kota metropolitan Misalnya, kalau untuk daerah Jakarta Ada beberapa kota satelit terdekat ya Ada Bekasi Ada Tanggerang Ada Depok gitu ya Ini yang paling nempel banget nih Ke Jakarta sebagai perbatasan Nah itu bisa menjadi opsi tuh Karena kenapa Di daerah Jakarta misalnya itu harganya udah otomatis Karena kota metropolitan dan kota besar Itu harganya udah sangat tinggi ya So kita cari sekitarnya saja yang tidak begitu jauh Sehingga pada saat pun kita kerja di sana Itu masih oke lah secara akses Jadi cari di kota-kota satelit Selain dari itu juga dari segi lainnya ya Itu bisa jadi lebih baik ya kondisinya Dibanding dengan kota metropolitan Misalnya dari segi polusinya Gitu ya lingkungannya Mungkin ada yang lebih asri ya gitu Dibanding dengan kota metropolitan Sehingga carilah tips pertama adalah Cari di kota satelit sekitar kota metropolitan Tips yang kedua adalah Mencari rumah di sekitar Pusat transportasi publik ya Misalnya pintu tol Sasiun dan lain hal Cuman cari yang lokasinya itu Belum begitu ramai Tapi potensial berkembang Sebagai contoh nih Kalau kita beli yang sudah ramai ya Kalau pintu tol yang sudah ramai kan Salah satunya cibubur tuh Kalau cibubur itu kan udah sangat padat Ramai Protokoan, mal dan lain hal itu sudah sangat penuh Otomatis dengan kepadatan itu juga Harga rumah di sekitar sana udah sangat tinggi ya Jadi pada saat beli yang sudah ramai Pasti tinggi So cari yang Belum begitu ramai Tapi potensial untuk bisa berkembang Contohnya di Depok ada Salah satunya ya Ada di tol Cijago Itu juga belum terlalu ramai Apalagi salah satunya adalah Pintu tol Cimanggis ya Itu daerahnya potensial sekali Gitu ya Di sana Nah jadi di sekitar di sana Sehingga harganya juga bisa lebih bersahabat Lebih ekonomis Tapi Secara lokasi strategis Karena Dekat dengan pusat transportasi publik Ada di sana salah satunya adalah pintu tol Kalau di Cimanggis itu ada juga LRT ya Podomologo View dan katanya ada LRT juga dari Cimanggis Coop Estate Kayak gitu So itu adalah tips yang nomor dua itu mencari rumah di sekitar pusat transportasi publik Yang belum begitu ramai tapi potensial buat berkembang Tips ketiga itu mencari keras terkecil Tapi berkatan dengan kawasan perumahan besar Sebagai contoh ya Tadi balik lagi di salah satu tol Itu kan biasanya di sekitar tol sudah ada kawasan perumahan besar ya yang dibangun Contohnya kalau balik lagi dari tadi pintu tol Cimanggis itu yang pemain besarnya ada beberapa dua kawasan ya Ada Podomologo View di sana dengan sekitar 70 hektare di sana Ada juga yang lebih besar lagi itu Cimanggis Golf Estate dengan luas 510 hektare ya Di sana fasilitasnya lengkap di kedua perumahan besar tadi Ada rumah sakit Ada pendidikan dari mungkin SD sampai universitas katanya akan dibangun juga di sana Ada mall, ada pusat bisnis dan lain-lain So untuk dapat budget yang lebih minimalis Cari klaster kecil di sekitar sana yang tidak jauh secara lokasi Sehingga dapatkan yang lebih baik lagi secara harganya Selain dari itu kita juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di sana Yang ada di sana ya oke kita juga bisa menikmati itu secara otomatis ya Walaupun memang lokasi kita atau rumah kita tidak tepat tadi di dalamnya Hanya dekat ke daerah sana So balik lagi ada tip yang ketiga adalah mencari Klaster kecil sekitar kawasan perumahan besar Tips yang keempat itu adalah mencari di perumahan yang baru dibuka atau klaster perumahan baru dibuka ya Kenapa? Karena di dunia properti harga terendah atau termurah suatu perumahan itu ya harga di awal Orang-orang sering menyebut harga flipper ya Harga flipper itu biasanya dari harga yang cukup tinggi dia turunin serendah-rendahnya Dan itu teman-teman bisa dapatkan harga yang paling terjangkau gitu sehingga lebih ekonomis juga Dan lokasi juga tadi kan sudah oke gitu ya sehingga belinya itu yang sudah pasti harganya terjangkau Tapi pastikan juga memang developernya kredibel terus juga ada pergerakan signifikan di lapangan sehingga yang dibeli itu juga aman gitu ya Itu tips yang nomor empat yaitu cari klaster perumahan yang baru dibuka Tips yang terakhir yang kelima yaitu melakukan validasi dan mapping terhadap klaster-klaster yang akan kita pilih untuk dibeli rumah di sana Ini penting banget karena buat validasi ini kita harus mengecek juga selain dari tadi kan perumahannya juga baru berkembang gitu ya Klasternya juga klaster kecil yang tidak besar So kita harus memastikan juga bahwa perumahan tersebut pun aman secara legalitasnya aman Secara developernya punya kredibilitas yang bagus Secara kualitasnya, kualitas baik dari bangunannya, baik dari infranya juga oke Kayak gitu sehingga butuh dilakukan validasi gitu ya Kali aja developernya siapa, project yang sudah dijalankan seperti apa, spesifikasi infrastrukturnya seperti apa Spesifikasi bangunannya juga dicek, legalitasnya sudah berjalan atau belum Memang baiknya legalitas sudah berjalan, minimal sudah ada bukti resi lah Untuk pengajuan IMB atau untuk proses pemecahan sertifikat Sehingga secara keamanan pun aman buat teman-teman membeli rumah tersebut Nah yang tadi selanjutnya adalah mapping Jadi setelah dilakukan validasi, pengecekan, terus verifikasi dari semuanya Misalnya sudah dipilih banyak dan terpilih yang the bestnya adalah ada tiga misalnya calon yang akan kita beli Nah disana lakukanlah mapping Mapping ini penting, mapping ini karena tujuannya adalah untuk benar melihat kondisi lapangannya Apakah ada pergerakan atau tidak Memang baiknya dibeli di daerah developer atau cluster-cluster kecil yang memang walaupun awal Dia sudah ada pergerakan lapangan yang nyata gitu, yang konkret Sehingga kita tidak hanya beli dalam bentuk gambar doang kayak gitu Tanpa ada pergerakan Dan itu juga lebih aman buat teman-teman Kayak gitu, jadi setelah itu juga di cek lagi di sekitar-sekitarnya Misalnya nih tempat ibadah, masjid ada atau tidak Terus juga fasilitas umumnya sekitar ada apa saja Fasilitas kesehatannya, rumah sakit dekat atau tidak Fasilitas pendidikannya, fasilitas penunjang misalnya ada juga pom bensin gitu ya Dan lain hal juga di cek Dilakukan aja mapping Kalau saya pribadi itu mapping bisa dengan bukan g-maps ya Jadi di cek lokasinya di mana Lalu dipetakan nih di sekitar sana ada apa saja Dan nanti pada saat teman-teman survei itu teman-teman langsung Mengecek tuh satu-satu benar atau enggak, ada atau enggak Dan seperti apa kondisinya Sehingga yang dibeli itu benar-benar valid Bukan hanya by data doang secara valid Tapi secara lapangan juga memang perumahan tersebut bagus gitu ya Sehingga harganya oke sudah bagus Oke dan secara kualitasnya juga tidak kalah Bagus baik sisi legalitas, kualitas bangunan, infrastruktur, dan lainnya secara aman Nah itulah 5 tips cara membeli rumah di lokasi strategis Tapi harga ekonomis Sub indo by broth3rmax